Pengambilan spesimen seperti apa ya? Simak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sehat bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Ini adalah video saya yang ke-93 Mulai video ke-76 dan beberapa video berikutnya Akan membahas tentang pedoman P2 COVID-19 Revisi ke-5 Yang merupakan lampiran dari Kemenkes 413 tahun 2020 Tentang pedoman P2 COVID-19 Video yang ke-93 ini akan membahas pengambilan spesimen Dalam diagnosis laboratorium COVID-19 Ini merupakan video ke-18 Dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19 Sobat Sehat, yuk kita bahas tentang diagnosis laboratorium dalam penanggulangan COVID-19 Pembahasan diagnosis laboratorium COVID-19 ini meliputi 9 bahasan Di mana pembahasan kedua yaitu tentang pengambilan spesimen Oleh karena pentingnya pengetahuan tentang diagnosis laboratorium ini kita membahasnya secara bertahap Dan di video ini kita akan membahas pengambilan spesimen sebagai pembahasan kedua Dari diagnosis laboratorium COVID-19 Apa sih pengambilan spesimen ini? Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan Harus memperhatikan universal precaution atau kewaspadaan universal Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit Dari pasien ke paramedis maupun lingkungan sekitar Hal tersebut meliputi selalu mencuci tangan Dengan menggunakan sabun dan disinfektan Sebelum dan sesudah tindakan dan menggunakan APD Penggunaan APD dapat mengacu pada petunjuk teknis alat pelindung diri dalam menghadapi wabah COVID-19 Yang dikeluarkan oleh Dirjen Selain Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2020 1. Bahan pengambilan spesimen A. Formulir penyelidikan epidemiologi Pengiriman spesimen ke laboratorium harus disertai dengan formulir penyelidikan epidemiologi terlampir Sesuai dengan waktu pengambilan spesimen B. Spesimen saluran pernafasan atau respiratory tract 1. Viral transport medium atau VTN 2. Dapat digunakan dengan beberapa merek komersil Yang sudah siap pakai atau dengan mencampur beberapa bahan sesuai dengan panduan WHO Yaitu Hengs BPS, antifungal dan antibiotik Dengan komposisi tertentu Untuk disatukan dalam satu wadah steril Hidari menggunakan VTN yang menggunakan bahan yang menginaktifasi virus atau lisis buffer Kemudian Swap dacron dan flok swab Tung spatal Kontainer steril untuk sputum Parafilm Plastik klip Masker atau label Kemudian Spesimen darah atau serum Yang dibutuhkan adalah Speed disposable 3ml atau 5ml Atau sistem fuck food tender Kemudian Wing needle jika diperlukan Kapas alkohol 70% Kapas kering Vial 1,8ml Atau tabung tutup kulir Pada spesimen serum 6. Marker atau label Kemudian D Bahan pengetakan atau pengiriman spesimen Yaitu 1. Ice pack atau code box Diutamakan sudah menggunakan sistem 3 lapis 2. Label alamat 3. Label atau perkat Kemudian yang kedua Tata cara pengambilan spesimen nasi faring A. Persiapkan cryotube Yang berisi media transport virus Yaitu Hengs BPS plus antibiotika Dapat juga menggunakan VTN komersial Yang siap pakai atau fabrikan B. Berikan label yang berisi Nama pasien dan kode nomor spesimen Jika label bernomer tidak tersedia Maka penamaan menggunakan Marker atau pulpen Pada bagian berwarna putih Di dinding cryotube Jangan gunakan medium Hengs Bila telah berubah warna menjadi kuning C. Gunakan swab yang terdiri dari Darkron atau rayon steril Dengan tangkai plastik Atau jenis vlog swab Tangkai lebih lepuk tentur Jangan menggunakan swab kapas Atau swab yang mengandung Kalsium alginat Atau swab kapas dengan tangkai kayu Karena mungkin mengandung substansi Yang dapat menghambat Menginaktivasi virus Dan dapat menghambat proses Pemeriksaan secara molekuler D. Pastikan tidak ada obstruksi Atau hambatan pada lubang hidung E. Masukkan secara perlahan Swab ke dalam hidung Pastikan posisi swab pada septum Bawah hidung F. Masukkan swab secara perlahan-lahan Ke bagian nasofarin Ini kita lihat Gambar 4.1 lokasi pengambilan nasofarin Dan kita lanjutkan dengan G. Swab kemudian dilakukan gerakan memutar Secara perlahan H. Kemudian masukkan sesegera mungkin Ke dalam cryotube yang berisi VTM I. Patahkan tangkai plastik di daerah mulut cryotube Agar cryotube dapat ditutup dengan rapat Selanjutnya kita lihat Di video gambar 4.2 Cara memasukkan swab ke dalam VTM Kemudian kita sampai ke langkah C Pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di formulir penyelidikan epidemiologi K. Cryotube kemudian dililit para film Dan masukkan ke dalam plastik klip Jika ada lebih dari satu pasien Maka plastik klip dibedakan terpisah Untuk menghindari kontaminasi silam Kita lihat gambar 4.3 Pengemasan spesimen Kita lanjutkan pada langkah L Simpan dalam suhu 2-8 derajat celcius Sebelum dikirim Jangan dibekukan dalam freezer Baiklah sobat sehat Sekarang kita sampai ke Langkah yang ketiga Tata cara pengambilan spesimen sputum Pasien berkumur terlebih dahulu dengan air Kemudian pasien diminta mengeluarkan dahaknya Dengan cara batuk yang dalam Sputum ditampung pada wadah steril yang anti-mocor Pengambilan sampel sputum dengan cara induksi Dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan Bagi petugas kesehatan Kemudian cara yang keempat Tata cara pengambilan spesimen serum Sampel serum berpasangan Diperlukan untuk konfirmasi Dengan serum awal dikumpulkan di minggu pertama penyakit Dan serum yang kedua idealnya dikumpulkan 2-3 minggu kemudian Jika hanya serum tunggal yang dapat dikumpulkan Ini harus diambil setidaknya 14 hari Setelah onset gejala untuk penentuan kemungkinan kasus Anak-anak dan dewasa Dibutuhkan whole blood 3-5 ml Dan disentrifuse Untuk mendapatkan serum sebanyak 1,5-3 ml Sedangkan untuk bayi Minimal 1 ml whole blood Diperlukan untuk pemeriksaan pasien bayi Jika memungkinkan Mengumpulkan 1 ml serum Sebat sehat Demikianlah Kita telah membahas Pengambilan spesimen Sebagai bahasan kedua Dari diagnosis laboratorium Kita akan bertemu Pada video ke-94 Yang membahas Tentang pengepakan spesimen Sebagai bahan ketiga Dari biah musuh Laboratorium COVID-19 Sampai disini dulu ya Saya tetap mengundang Masukan dari Sobat Sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!